Hari ini kita kedatangan pupuk organik cair dari GDM ya. Nanti kita aplikasikan ke tanaman cabai kita. Ini produknya seperti ini, warna putih dengan tutup unik. Nanti kita aplikasikan dengan cara foliar atau kita semprotkan ke tanaman cabai kita. Dan untuk aplikasinya nanti diaplikasikan 10 hari sekali. Untuk kandungannya sendiri, ini ada kandungannya C organik. Kemudian ada unsur-unsur mikro yang sangat membantu untuk pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman. Beberapa langkah untuk mengaplikasikan pupuk organik cair GDM pada tanaman cabai. Yang pertama, persiapan. Pastikan tanaman buah dalam kondisi sehat dan terawat ya. Kemudian siapkan pupuk organik cair GDM sesuai dengan dosis yang diansurkan. Ini dosisnya adalah 500 ml per tangginya. Kemudian nomor dua, metode aplikasi. Pupuk GDM ini bisa di aplikasikan dengan dua cara, yaitu disemprot dan juga dikocorkan. Kita pilih yang semprot. Semprotkan pupuk secara merata ke seluruh bagian tanaman termasuk daun, batang, dan juga akar ya. Kemudian yang ketiga, waktu aplikasi. Aplikasi pupuk pada pagi atau sore hari, terutama saat cuaca sedang cerah seperti ini. Kemudian yang keempat, aplikasi dilakukan setiap 10 sampai 14 hari sekali. Jangan overdosis karena terlalu banyak pupuk juga dapat merugikan tanaman sendiri ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa lihat untuk petunjuk penggunaannya. Kemudian nomor lima adalah manfaat pupuk organik cair GDM untuk tanaman buah. Meningkatkan produktivitas dan kualitas buah. Membuat daging buah berbopot lebih tebal dan ukuran lebih besar serta seragam. Meningkatkan ketahanan terhadap penyakit. Baik, kita sudah aplikasikan pupuk buah dari GDM. Nanti 10 hari setelah semprot, kita buatkan hasilnya. Terima kasih.